Temui bintang TikTok kami. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan tanda suka. Ada beberapa TikToker yang membuat pengikutnya terkesan dengan permainan jarinya. Menari jari kini sedang populer. Yang kau butuhkan hanya musik dan bentuk keren yang dibuat dengan jarimu. Selesai! Kau terkenal! Kylie menginginkannya, tapi jari-jarinya hidup sendiri. Nah, sekarang dia benar-benar bingung. Hei, bantu aku melepas jari-jariku. Hentikan kameranya. Aku harus selamatkan temanku. Kylie akan merekam video yang baru. Pengikutnya tidak mau menunggu. Kita harus bersiap-siap. Pertama, bersihkan cermin. Wow, geser. Inilah yang bisa terjadi. Bila kau tahu cara membuat efek khusus untuk TikTok. Ini menghemat waktu. Annie ingin melakukan itu juga. Tapi dia tidak bisa kendalikan cermin. Ini menyedihkan. Dia harus berlatih lebih banyak. Dan ada banyak video dengan perubahan pakaian. Kylie juga bisa. Lihat, di sini dia baru bangun tidur. Satu, Kylie berubah menjadi seorang pengusaha. Dua, dia siap untuk berpesta. Tiga. Ups, ada yang salah di sini. Aku pikir Annie lelah menjadi operator kamera dan juga editor. Pakaian yang menumpuk dan berganti setiap 15 detik bisa membuat orang menjadi gila. Sayang, lakukan sisanya sendiri. TikTok akan membosankan tanpa video kecantikan. Kylie punya banyak ide menarik untuk sebuah video. Hari ini, Ratu Kecantikan akan bagikan rahasianya. Pertama, mari keritingkan rambut. Oh tidak, kenapa alat pengeriting rambutnya tidak berfungsi? Tapi kita bisa pura-pura sengaja melakukannya. Ini TikTok, semua bisa terjadi. Hai teman-teman, aku akan mengajari cara memotong poni. Iya, tanpa harus pergi ke salon. Ups, eksperimen ini juga tidak berhasil. Bisakah Kylie mengaplikasikan maskara untuk video? Tentu saja. Tapi ibunya datang pada waktu yang salah. Pemutaran plot. Rambut palsu direnggut. Sepertinya video kecantikan Kylie tidak akan ditonton. Laman Annie juga penuh dengan video ganti baju. Dialah yang paling terbaik. Tapi di dunia nyata, dia tidak punya baju apapun. Alex tidak setuju dengan pacarnya. Lihat, dia punya lemari penuh pakaian. Apa yang tidak kau suka dari kaos ini? Tidak, garis-garis sedang tidak trendy. Dan kaos olahraga ini? Tidak, ini terlalu tebal. Dan gaun ini? Tidak, ini terlalu mewah untuk ke bioskop. Lalu yang ini? Tidak, ini terlalu tua. Kehidupan Annie seperti laman TikTok-nya. Penuh dengan perubahan yang cepat. Untunglah mereka berdua bisa berkompromi. Ini adalah pagi yang normal bagi seorang TikToker. Tapi kameranya belum menyala. Oh, waktunya bangun. Aku perlu merekam lebih banyak video. Tidak, ini terlalu banyak menunjukkan diri pada penggemar. Sentuhan konsiler di pagi hari adalah keharusan. Memiliki warna kulit halus akan menyelamatkan reputasiku. Dan sekarang sembunyikan buktinya. Maksudku produk kecantikannya. Tempat tidur juga harus dibersihkan sedikit. Semua yang ada di kamera harus sempurna. Dan pakaian di sudut, siapa peduli. Semua selesai. Sekarang kau bisa beritahu pengikutmu tentang rahasia pagi yang indah. Annie tahu apa yang dia bicarakan. Lihat betapa sempurna kulitnya di pagi hari. Dan lapisan konsiler yang padat bisa menjadi rahasia kecilnya. Ayo mulai bekerja. Dalam video barunya, Annie akan tunjukkan tampilan riasan yang trendy. Dia juga ahli dalam hal itu. Uf, pemotretan di pagi hari sangat melelahkan. Lelucon lucu selalu populer di TikTok. Annie memutuskan mencoba aliran ini juga. Dia kebetulan tahu lelucon yang bagus. Kamera, action! Kylie, tolong! Leherku sakit! Tentu saja temannya ingin membantu. Annie sudah siapkan segalanya untuk lelucon. Oh, kau patahkan leherku! Kylie yang malang menjadi ketakutan. Itu hanyalah pasta. Kena kau! Oh, Kylie tidak suka lelucon itu. Dia tidak mengerti apapun tentang humor. Tapi tidak apa-apa. Selama pengikutnya bisa senang. Seorang TikToker perlu mengikuti tren. Jika tertinggal, pengikutmu mungkin berhenti mengikutimu. Kylie berbicara tentang gaun barunya hari ini. Iya, dia lakukan satu tantangan. Kylie memakai selimut favoritnya. Mewah! Tapi menurut Annie, gaun selimut sudah ketinggalan zaman. Tidak seorang pun akan terkesan. Kawan, lihat yang ingin dilihat orang-orang. Perubahan yang sangat cepat. Wow! Annie yang terbaik dalam hal itu. Hei, bagaimana melakukannya? Mungkin patut dicoba. Apa yang harus kulakukan? Melempar sepatu? Uhum. Ups! Tidak masalah. Akanku coba lagi. Baiklah, sepertinya ini bukan keahlianku. Jangan khawatir, Kylie. Tidak semua bisa menjadi trendy. Pesta adalah kesempatan bersantai dari pembuatan film tanpa akhir. Tapi Kylie seorang penggila kerja. Dia meminta temannya merekam tarian barunya. Tapi Kylie sudah membuat kesal semua temannya. Tidak ada yang mau menjadi juru kameranya. Dan tarian itu sama sekali tidak sempurna. Hmm. Bahkan di kampus, Kylie tidak akan tenang. Setiap waktu luang adalah alasan merekam video baru. Terutama jika dia temukan lokasi yang menarik. Annie ingin pindah ke kampus lainnya. Setiap ada kesempatan, dia selalu mengambilnya. Terima kasih. Kau luar biasa. Jadi kenapa tidak ada yang suka tarianku? Oh, hadiah dari pacarku. Boneka beruang? Ini lucu. Hei, kau merekamnya? Ayo lakukan lagi. Apa? Baik, bagaimana dia bisa masukkan pacarnya ke video? Pacarnya tidak senang menjadi bagian dari ini. Orang yang membuat filmnya juga tidak senang. Berhenti. Cut. Kau boleh pergi. Hei, kau lupa bonekanya. Wow, lokasi ini luar biasa. Bagaimana bisa kuabaikan semua balon ini? Tidak mungkin. Teman-teman, tunggu. Oh, tidak. Kita akan habiskan setengah jam untuk syuting. Kylie sangat penuntut. Setiap video harus sempurna. Tapi sepertinya dia akan jadi TikToker paling kesepian di dunia. Coba lihat trik TikTok ini. Di laman ini, kau mempelajari tentang selotip. Semuanya berhasil? Tidak diragukan. Inilah trik pertama. Kau merobek selembar kertas? Oh, Annie. Jangan khawatir. Kylie punya solusi. Selotip. Tentu saja. Tempel kedua bagian. Wow, dan kertasnya bagus seperti baru. Luar biasa. Ini seperti sihir. Aku akan segera kembali. Wups. Aduh. Annie lupa mengikat tali sepatunya lagi. Untunglah Kylie mengetahui trik lainnya. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Untuk memastikan tali sepatu tidak lepas di waktu yang salah, bungkuslah sepatu dengan selotip. Nah, tidak ada lagi kecelakaan. Kylie sedih karena suatu alasan. Annie tahu yang bisa membuatnya bahagia. Mahkota. Tentu saja. Bahkan orang dewasa tidak akan menolak menjadi putri. Kylie pasti menyukainya. Bagaimana jika mahkotanya tidak pas di kepala indah ini? Annie punya satu trik yang hebat. Kau tidak akan percaya, tapi ini selotip. Tempelkan saja dan mahkotanya aman. Sempurna. Oh, Tik Tok. Wuhu, wuhu, wuhu. Yeha. Selotip adalah benda yang sangat berguna. Tik Toker kami punya satu lagi trik berguna. Tanganmu tidak muat di saku. Aku punya ide. Ambil selotip lalu bungkus area yang bermasalah. Wow. Sekarang Annie punya tangan kecil baru. Oh, Kylie. Kau punya banyak ide berguna. Ini permen untukmu. Dan setelah siaran langsung yang hebat, kau bisa duduk dan melihat suka yang datang. Lihat, kami masuk ke laman yang direkomendasikan. Karena selotip adalah benda yang sangat kuat. Suka video kami tentang Tik Toker? Beri komentar dan beritahu tantangan Tik Tok favorit kalian. Jangan lupa beri suka video ini, berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan video lainnya tentang Tik Tok di Troom Troom Select. Terima kasih. Terima kasih.